Wah gambarnya saya relatis itu ya Wih dih bisa diambil Nah bagian sini kita juga bisa ambil Kita bisa perotolin gitu D-K-I-D Wah ini ada orang disini nih Kita bisa lihat bulu-bulunya dia bahkan ya Jadi video kali ini kita bakalan skip unboxing Dan juga beberapa gesture nya Karena kalian juga udah pasti nonton Jadi disini saya akan coba Buka beberapa apps yang menurut saya Bakalan membantu kalau misalkan kalian beli Apple Vision Pro Jadi buat yang Sultan yang emang udah beli Apple Vision Pro Ya setidaknya Apple Vision Pro nya Kepake lah bukan cuma sekedar Buat gaya-gayaan aja Nah disini udah muncul beberapa menu nya Dan yang saya suka gesture nya emang Seresponsif itu sih Jadi kalau misalkan saya mau slide tuh Cepet banget 1, 2, 3, 4 Cepet Terus kalau misalkan kita mau ganti-ganti Apps itu tinggal pake mata Contohnya ini sekarang saya ada di museum Art Universe, Croton, Disney, Jaff Dan itu pake sensor yang ada di mata ya Ini sebenernya teknologi udah pernah dilakuin sama Samsung dulu ya Tobi ya Nah ini juga Tapi ini lebih cepet sih Dibandingkan Tobi ya Terus kalau misalkan saya maju Seperti ini Apps nya itu gak berubah Dan keliatan 3D gitu Dan bisa saya gerakin pake tangan kayak gini Jadi kalau misalkan gak pengen pake gesture cubit Bisa di slide-slide kayak gini nih Wah gila Dan sekarang kita coba Kalau misalkan kalian beli Apple Vision Pro ini Ya untuk masak lah Siapa tau Kalian adalah ibu rumah tangga Yang pengen Terlihat Wow gitu ya Pake Apple Vision Pro Ada aplikasi namanya Croton ini Nah Croton kita pinch aja Nah disini udah ada beberapa resep Tapi kalau misalkan kalian ngerasa ini kok kurang gede Ini tinggal di slide aja nih Jadi mata kita Bisa Ke bagian stripnya ini Nah ini saya pake mata nih untuk kerakinya Jadi ada close Ada strip Terus digeser ke sebelah kiri Ada beberapa menu Terus saya bisa lihat juga Terus kalau misalkan ini kurang gede Misalkan mau di Oh ada bayangannya Gila Jadi kalau kalian lihat di meja Itu ada bayangan dia juga tuh Gila Jadi surrealistis itu Terus kalau misalkan ini kurang gede Tinggal di Geser-geser kayak gini aja Ini kalau misalkan deket kayak gini Maju Misalkan kurang gede tuh Saya maunya yang layar Berapa nih Anggap aja ini 200 inch Kurang ke atas dikit Terus saya mau masak Misalkan chicken casserole ini Tinggal start aja Aplikasi ini namanya Croton Tinggal continue Terus disini ada step-stepnya Misalnya medium chickennya udah siap Ini udah siap Ini udah siap Tinggal di next Dan ini Gila ini responsif banget tuh Terus kita juga bisa pasang timer Misalkan timernya nih Timernya misalkan Kita pasang Jangan satu jam dong Kita pasang satu menit Start Nah Lalu Terus timernya bisa kita pasang di sebelah sini Misalkan Nah terus ini kompornya Dan kita masak Ketika kita maju Dia gak berubah Cuma untuk resep-resepnya Baru sedikit sih ya Di aplikasi Croton ini Tapi kalau saya lihat tadi Kita sebenarnya bisa import Jadi kita bisa import resep Nah disini Kedepan Ya namanya barang gen pertama ya Pasti ada Kurang sempurna lah Biasanya yang beli-beli Barang di gen pertama ini Namanya early adopters Atau orang yang fumo Karena pengen beli Terus kalau misalkan Kita adalah Seorang personal trainer Kalian bisa pakai aplikasi Yang namanya Gymholic ini Misalkan nih Dumblefly S Atau barbel band press Terus kita full view Wah ini ada orang disini nih Jadi kalau kalian mau nge-gym Pakai VR Itu bisa Bisa dipraktekan ini Tapi kok posisinya gak enak ya dia ya Coba Kalau misalkan saya ambil dia Bisa gak Oh ini dia disini nih Nah Dia bisa beri Wah kita bisa sampai sini Gila Kita bisa lihat bulu-bulunya dia Bahkan ya Tuh cara band press gimana sih Kayak gini nih Gila Dan saya bisa maju Lihat muka dia Wah Kita bisa lihat nih Peragain Oh jadi kalau band press Ini kok ngikut Jangan ikut dulu Nah ini Tangannya harus kayak gini nih Nah ini kan enak ya Kalau personal trainer Nah harus pas kayak gini Cuman kalau orang gak lihat saya nih Dikira gila nih Tuh Tia udah mulai rekam Kalau gak kayaknya Oke Itu kalau personal trainer Udah selesai Minggir dulu Minggir dulu Wah dan seresponsif itu Gila sih ya Terus ini kok appsnya hilang Wah itu orangnya masih ada disitu tuh Kita bisa lihat ke atas Untuk cari Action centernya Nah disini kita bisa lihat Gymholic nya kita close Set selesai Terus misalkan ada AirDraw Kalian adalah seorang Digital artist yang suka gambar-gambar Wah Ini keren juga sih aplikasi ini ya Jadi Kalau misalkan saya mau buka paletnya Tangan saya tinggal kayak gini Buh Udah kayak Jarvis Udah kayak Iron Man bukan Terus kalau misalkan saya mau cari Misalkan warna merah deh Warna merah ini saya pencet Tek Terus saya gambar Misalkan D Wah karena ini 3D D-K-I-D Buh Misalkan Saya ini pengen Warna bawahnya kuning Terus Seret Dan Emang ada latensi ya Kalau kalian lihat tadi ketika saya geser Coba ya lagi ya Search Tuh ada latensinya Search Ada beberapa latensinya Tapi garisnya gak putus Dan kalau misalkan Apalagi nih Misalkan tube Nah kita juga bisa pilih Tubenya itu ukurannya berapa Terus defaultnya Terus sculptnya ini kita mau pilih apa Bisa Warna-warnanya Jadi Paletnya Yang saya suka Gesturnya cuma gini aja Set Wah gila Kalau misalkan mau clear Dan ini bisa kita pencet tuh ya Wah Ilang lagi Coba saya mau gambar apa ya Misalkan saya mau gambar sesuatu Love deh Oke Kita cari Yang paling bagus Ini bisa gerak-gerak nih Coba ini deh Terus saya gambar Love Wih Wah ada putusnya Ada latensinya ya Ya wajarlah Kain pertama Wah Jadi kalau misalkan saya agak menjauh Dia bakalan tetap disitu Tuh Search Nah Gila Dia bakalan tetap stay disitu Misalkan ini saya lingkari Saya bikin lingkaran disini Nah Kalau terlalu cepat putus ya Tapi kalau misalkan pelan Coba Se Iya Kalau pelan-pelan dia gak putus Tapi kalau kita langsung cepat Se Tuh Ada putusnya tuh Jadi harus benar-benar pelan-pelan Kita bikin perspektif ya Perspektif lingkaran Wah Terus saya masuk kesini Wih 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 Coba disini lagi deh Set Pelan-pelan Biar gak putus Karena saya gak bisa gambar Misalnya bikin kayak gini-gini Tapi intinya Buat kalian yang digital artis 3D ya Apalagi sekarang Jamannya juga 3D-3D-an Ya Ini keren sih Terus Kita coba aplikasi lain Ini bisa saya pencet Exit Oke Kita coba apa lagi Misalkan kita adalah seorang astronot Kita bisa exploring Mars juga Nah ini disini Wih Ada suaranya Oh dia gerak Bentar Ini bisa di Pindah gak tapi Saya pindah di atas meja dulu Bisa loh Di atas meja Oke Dan disini Saya bisa putar-putar Ini detail banget Deket Jadi Sekarang ini Saya adalah seorang Arsiteknya NASA ya Jadi ini Wah ini bisa saya ambil nih Science camera equipped With zoom lens Profit detail image Specific target Oh Jadi ini Kalau misalkan kita pilih Dia bakalan lihat Ini di Mesin ini Ini apa nih Misalkan nih Contoh ban Tuh Disitu ada Tin aluminum wheels With more flexible Disini ada infonya Wow Gila Jadi kita bisa sambil belajar Kalau misalkan ini apa nih Nah Seymour Tuh ya Jadi Ini adalah detail-detail Robot yang Jalan ke Mars Tapi ini bisa diambil gak ya Gak bisa Jadi cuma sekedar info aja Dan ini detail Misalkan nih detail bagian yang Ini Terus ini Ini Gila Responsif guys Gila Nah ini Seymour Tuh Kita bisa langsung lihat Wah Anjir Keren Oke Sekarang kita coba Engineer lain Itu ada aplikasi namanya Adalah Jig Space Saya taruh disini Wah Ada disini udah Ketutupan itu Wah Gila Bisa diambil Oke Jadi kita bisa coba Disini ada Mesin pesawat ya Lanjut Wah Wah Oke Kita taruh di meja sini Biar lebih enak Wah Bisa gede banget ya Wah Gila Gila Ini kita pindah dulu disini Tutorialnya Oke Jadi resize Itu tadi udah kita coba Kalau misalkan mau move Itu kayak gini Wah 100% Oke Kita segini aja ya Terus Next Pick object Anjir Wih Wih Bisa diambil Jadi Kalau misalkan kita lagi meeting nih Jauh Oh ini Rusak apanya ya Kira-kira ya Oke Jadi tolong Ini nanti Ini kayaknya kurang Bagian ini Kurang agak kesini Atau gimana Nah ini kita bisa lihat nih Ini ada yang karatan nih Wah harus diganti nih Kayak gitu misalnya Terus kita bisa ambil piece lagi Di sebelah sini Dan saya ini bisa muter Misalkan nih Trafo nih Trafo apa bukan nih Nah bagian ini Nah ini Bentar ya Dan ini detail banget nih Jadi ini ada kipasnya nih Airflownya ini kurang nih Ini gak pakai liquid thermal nih Harus diganti nih Ayo kita cubit Nah Jadi kita bisa ambil juga Bagian sini Nah bagian sini kita juga bisa ambil Kita bisa protolin gitu Jadi kita bisa sambil belajar mesin Wah ini kalau pemerintah Indonesia Atau ada produk lokal lah Yang bisa bikin Apple Vision Pro ini Terus digunakin di sekolah-sekolah Di kampus Anjir ini keren sih Oke Sekarang kita cobain apps lain App lain Misalkan kalian pengen entertainment Ya Entertainmentnya sih kita bisa pakai Apple TV contohnya Tapi ini apa nih Ini kalau kita mau entertain Kita taruh disini Misalkan Adventure Go to Show Play free episode Oke Masih ada free episodenya nih Oke Wah Langsung menghitam semuanya ya Wih Gila Dan di sekeliling saya ini Semuanya hitam Mana gambarnya Oh Karena dia ada screen recording ya Karena ini screen recording Ya maksud saya Biar kalian bisa nonton juga Tapi ternyata dia gak bisa Hmm Ya 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 Takut pembajakan Oke lah Mungkin ya Itulah kalau untuk entertainment Ada Apple TV Disney Plus HBO Tapi kalau untuk Netflix Dia belum ada Bisa pakai browser sih Jadi kalau misalnya kita pakai Safari Terus kita mau nonton Netflix Bisa disini Dan contoh nih Kalau misalkan Youtube dia juga gak ada Jadi bisanya Kita opennya di Safari Dan ini bisa kita pencet gila Misalnya ada nyantek Kita coba lihat nyantek nih Gambarnya udah kayak 4K gitu ya Wah Ini nih kalau misalkan digunakan Ini nih kalau misalkan digunakan Untuk ini Bentar volumenya terlalu kenceng Buat saya kita mute aja ya Suara mereka ya Nah disini juga ada timestamp Timestampnya itu kita Mana tadi Nah ini kita bisa Geser-geser nih Wih gila 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 Secepat itu Dan seresponsif itu ya Saya penasaran kalau misalkan Bentar ini saya tarik kesini Nah kalau misalkan Saya pakai jari bisa Wih bisa Tuh Kalau misalkan ini saya Sret atatatatw Ke belakang tidak bisa Ke depan Terus ini ke belakang Oh bisa Uh Tapi kesininya kurang responsibility ya Kalau ke sana cepat tuh Kalau kesini Dan kalau misalkan hover tangan saya nih Kalau kalian lihat ada pun huh éht Jadi sensornya itu bisa mendeteksi tangan dan juga Muka eh desum ate mata saya Ada hover mitah tuh Gila keren sih Oke kita coba apa lagi Tadi saya sudah download beberapa publikasi misalkan saya mau zoom ya kalau misalkan zoom meeting ya dia ada personanya gitu lah jadi kalau misalkan meeting gimana caranya? karena kan kita ketutupan nih dia pake kayak 3D avatar yang ini banyak dibully sih kemarin ya dan kalau kalian pengen tau muka saya jatuhnya kayak gimana, kita coba video, start video nah muka saya kayak gitu ya kalau misalkan di personanya si aneh tapi saya ketip, dia ketip ya jadi ini saya ketip A-U-E-O-A oke lah, itu gesturnya dia ngikuti tapi untuk mukanya kayak flat banget gitu ya terus kemarin saya pas bikin persona saya juga pake kacamata tapi jerawat saya disini ke detail ya gila, gila oke, kita lanjut untuk apa lagi nih, ini kalau misalkan kalian gunakan untuk meeting online kira-kira kayak gitu terus ada AI juga, right for me ini kalau misalkan kalian adalah seorang arsitek pengen ngukur-ngukur rumah ini juga bisa contohnya nih, di depan saya ada ini saya geser dulu kesini ya contohnya di depan saya ini kita mau ngukur itu deh core dam kita measure nih kita tinggal ke bagian measurenya terus, nah di depan saya ukurannya itu segini 260 cm 362 cm kalau misalkan saya saya bisa gak wah sayangnya belum bisa kita gak bisa tarik-tarik nih ya aplikasinya masih masih noob lah ya kurang responsif juga tuh jadi dia udah kayak nyedain kotak-kotaknya gitu yah, ini kurang lah aplikasinya kita coba aplikasi lain dan coba kita lihat baterainya tadi itu saya mulai 79% ya sekarang udah 52% lumayan cepet juga hmm, because of what kalau digunakan untuk kerja gak enak sih nah, misalkan kita mau itu, ngetik disini ini kesusahan sih dan ini baru sekitar berapa menit lumayan pusing ya pusing dan juga mata saya lumayan sakit tapi kita lanjut lah sampai mungkin baterainya tinggal 30% lumayan sih mungkin ada orang yang bisa kuat lama ada orang yang gak kuat lama ya kayaknya saya termasuk orang yang gak kuat lama terus, kalau misalkan kalian adalah seorang dokter kita juga bisa ada aplikasi namanya Inside Heart ini nah, kita taruh disini dulu taking medical education to the next level nah, ini untuk belajaran aja ya dan disini ada hati coba kita taruh disini dulu hatinya nah, di atas meja wah, ini healthy human heart jadi ini buat dokter-dokter bisa belajar nih nah, di atasnya ada beberapa menu tuh, gambarnya saya relatis itu ya gak bisa kalau kayak gini harus dipins ya kalau misalnya zoom ini bisa diem gak sih? dia rame aja ya, ininya gini kalau misalkan kalian adalah seorang dokter hati kalian bisa lihat ini adalah hati yang lagi normal detaknya seperti ini ini syaraf-syaraf apa aja saya tidak tahu ya karena saya bukan seorang dokter mungkin yang kuliah ke dokteran bisa coba kalian tulis di kolom komentar apakah kalau kayak gini itu bisa bikin education kalian to the next level karena saya gak tahu kalau tentang perdokteran kayak gitu ya terus juga ada spatial camera jadi spatial camera ini dia bisa connect sama iPhone kita ah, tapi ini kita skip aja kalau apps dari bawah-bawaannya Apple sih ya ini aja ada compatible app ya sama kayak di iPad iPhone kita semuanya mirip cuman ya ini versi AR aja nah dan untuk beberapa aplikasi di App Store-nya kalau kalian pengen tahu App Store-nya isinya apa aja belum banyak sih jadi beberapa aplikasi kayak contohnya game aplikasi kayak PUBG dan lain-lain belum ada belum ada yang develop tentang game itu dan kita coba lihat game best gamenya apa nah ini beberapa gamenya yang lagi Hot This Week misal ada TikTok terus ya itulah untuk aplikasinya menurut saya belum terlalu lengkap belum terlalu banyak belum terlalu saya butuhin jadi itu adalah beberapa aplikasi yang mungkin bisa kalian gunakan ketika kalian beli Apple Vision Pro bukan cuma buat untuk gaya-gayaan aja ya special portal by Moon wah ini keren ini bisa kayak semacam pintunya Doraemon misalkan saya pilih pintu yang Sky-Fi ini bisa gak? pintu Sky-Fi next terus saya pengen pergi ke Miami Skyland jadi disini bakal ada pintu terus kalau misalkan saya maju dia buka nah mana? kok tetap meja? coba saya dive in dive in wuuu nah ini wah dan disitu gila kelihatan saya udah masuk disini wuuu wah disitu dunia nyatanya gila exit nah dan udah balik lagi wah oke lah jadi cukup segitu aja ya video tentang beberapa aplikasi dan juga gimana kalau misalkan kalian beli Apple Vision Pro kira-kira bisa digunakan untuk kabaca karena mata saya udah lumayan sakit di bagian sini juga sakit disini sih terutama ya karena Apple Vision Pro ini gak ada kayak semacam adjustmentnya yang ini ya karena kalau saya lihat ada beberapa part yang dijual terpisah sama ya biasalah Apple itu selalu add-on tapi kalau saya pakai versi defaultnya ini di bagian sini sakit di bagian sini juga sakit dan mata terutama sih ya mata itu kayak jadi cepet lelah dan cepet banget nempel fingerprint di bagian sini tapi kira-kira itu tadi adalah beberapa aplikasi yang bisa kalian download kalau misalkan kalian beli Apple Vision Pro bisa berguna juga sebagai edukasi kalau digunakan untuk profesional beberapa appsnya menurut saya buat saya pribadi saya gak penting kalau misalkan saya punya uang 70 juta nih apakah saya akan beli Apple Vision Pro kalau untuk yang Gen 1 ini enggak karena menurut saya untuk yang Gen 1 pasti lebih mahal dan fiturnya banyak bug dan kurang sempurna lah contohnya kayak Samsung dulu Samsung itu kan ngeluarin Samsung full awal-awal itu sekitar 30 juta lebih tapi sekarang kan harganya udah lebih oke dari segi teknologinya juga udah oke jadi kalau saya saya mungkin belinya bakal di Gen 3 atau Gen 4 lah biar lebih optimal dulu dan developer aplikasinya lebih banyak tapi kalau kalian punya uang 77 juta mau beli Apple Vision Pro enggak? coba deh tulis di kolom komentar btw makasih ya buat studio ponsel yang udah minjemin kita Apple Vision Pro ini saya dikasih Tepudi and see you on the next video bye-bye bye-bye